SABTU SORE Pihak manajemen juga akan memfasilitasi supporter tim Singoedan untuk mendukung dan mensupport Arema FC di Laga Awey. Tak hanya dari Malang Raya, penonton juga datang dari Pasuruan, Madura, Kalimantan, Wojokerto, bahkan Riau. Aremania mengaku senang bisa mendukung tim Singoedan pada Laga El Clasico walaupun hanya melalui bioskop. Nobar ini pun menjadi obat rindu Aremania setelah tidak bisa ngeribun pasca tragedi Kanjuruhan. Karena memang ada larangan-larangan, sehingga kita, ya, untuk apa ya, istilahnya pengen rame-rame sama para-para supporter, tapi ya masih di dalam ruangan. Untuk mengobati rasa kangen lah, kita kan selama ini kan udah lama gitu loh. Seharusnya kita main di kandang, kita harus main di Bali, terus sekarang kan kita untuk merobati ada teman-teman ngumpul gini, senang banget gitu loh. Di Laga Big Match ini, Arema FC harus mengakui keugulan Persebaya Surabaya dengan hasil akhir 3-1. Gol pertama Persebaya dicetak Bruno Moreira di menit ke-27. Gol kedua dicetak Dusan Stefanovic di waktu tambahan babak pertama. Dan gol Papukas Persebaya dicetak Valente di menit ke-50. Sementara gol tunggal Arema FC dicetak Deni Setiawan di menit ke-65. Halima Cruz, Danda Adriata, CTV